Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Buris Kehapus Pita STMN Selaku dosen Mata kuliah Kristallografi dan Mineralogi Jadi disini saya ingin mempresentasikan Mengenai Kristallografi itu sendiri Yang pertama, Kristallografi Ialah ilmu yang mempelajari tentang kristal Ilmu yang mempelajari tentang kristal yang solid Dan genisanya Bentuk luar Struktur dalam dari kristal Ilmu kristallografi ini sendiri Terbagi menjadi tiga garis besar Yaitu geometri, fisik, dan kimia Namun yang akan dibahas Adalah aspek geometrinya Adapun klasifikasi Kristal berdasarkan Derajat kristalisasi Yaitu ewhedral Yang mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas Subhedral yang mempunyai Bidang atau bentuk Batas sebagian jelas Dan sebagiannya tidak jelas Dan sebagiannya tidak jelas Anhedral tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas Gambarnya seperti ini Ada pun klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi Yaitu ewhedral Yaitu ewhedral yang mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas Subhedral yang mempunyai bidang atau bentuk batas sebagian jelas Dan sebagiannya tidak jelas Anhedral tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas Ya ampun dasar penggolongan sistem kristal itu Berdasarkan dari Yang pertama jumlah sumbu kristal Kedua letak sumbu kristal yang satu dengan yang lain Atau sudut dibentuk sumbu Yang ketiga parameter yang digunakan untuk masing-masing sumbu Pada kali ini yang saya akan bahas adalah Sistem kristal isometrik Dengan kelas Pura Ninit Berikutnya adalah Hukum kristal dan kelas kristal Hukum kristal 1 Hukum kristal ini dicetuskan oleh Nicholas Teno pada tahun 1669 Yang menyatakan Bahwa sudut antara dua bidang Kristal tertentu Dari suatu kristal selalu tetap besarnya Ada pun unsur simetri terdiri dari Sumbu simetri Bidang simetri Dan pusat simetri Sumbu simetri Adalah garis lurus Yang dibuat melalui pusat kristal Dimana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat Dengan garis tersebut sebagai porus putarannya Maka pada kedudukan tertentu Kristal tersebut akan menunjukkan Kenampakan-kenampakan yang sama Ada tiga jenis Sumbu simetri Yaitu sumbu simetri gear Sumbu simetri giroida Dan Sumbu simetri inversi putar Sumbu gear Berlaku bila Kenampakan Satu sama lain Pada kedua belah pihak Atau kedua ujung sumbu sama Dinotasikan dengan huruf L A atau G A atau G Bidang simetri Bidang simetri Adalah bidang datar Yang dibuat melalui pusat kristal Dan membelah kristal menjadi dua bagian yang sama besar Dimana bagian yang sama merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lain Bidang simetri dinotasikan dengan huruf P yang artinya plane dan M yang artinya mirror Berikutnya masuk di pusat simetri Pusat simetri adalah titik dalam kristal Dimana melaluinya dapat garis lurus sedemikian rupa Sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lain dengan jarak yang sama Dijumpai kenampakan yang sama Tepi sudut bidang Pusat simetri selalu berhimpit dengan pusat kristal Tetapi pusat kristal belum tentu merupakan pusat simetri Penentuan kelas simetri Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri Yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal Diantaranya yang umum digunakan adalah menurut Herman Mowen dan Skonfilis Sistem reguler menurut Herman Mowen Bagian pertama menerangkan nilai sumbu A atau B atau C Mungkin bernilai 4 atau 2 Dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sumbu A tersebut Bagian ini dinotasikan dengan 4 per M Angka yang menunjukkan nilai sumbu dan huruf M Menunjukkan adanya bidang simetri yang tegak lurus sumbu A tersebut Bagian dua menerangkan sumbu simetri bernilai 3 Apakah sumbu simetri yang bernilai 3 itu juga bernilai 6 Atau hanya bernilai 3 saja Maka bagian kedua selalu ditulis 3 Bagian ketiga menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermedi atau diagonal bernilai 2 Dan ada tidaknya bidang simetri diagonal yang tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut Bagian ini dinotasikan dengan 2 per M Ada pun deskripsi kristal pada bidang ini yaitu memiliki sistem kristal isometrik Kelas kristalnya heksotahedral dan bentuk kristalnya oktahedron Dimana unsur simetrinya adalah 3-4 Yang apabila kita putar Bidang ini akan memiliki 4 kenampakan yang sama Pertama diputar 360 derajat Satu Dua Tiga Empat Dan untuk Herman Munginnya dia Empat per M Garis datar Dan dua per M Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati